Intro Sidang perselisian hasil pemilihan Bupati, Wakil Bupati Bandung kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar ahli dan saksi yang diajukan pemohon, termohon Komisi Pemilihan Umum serta pihak terkait Maruara Rasihaan ahli yang diajukan pemohon pasangan calon Kurni Agustina Usman Sayogi menerangkan ada perbedaan pandangan dari penyelenggara pemilu terhadap aturan yang mengatur pengumuman penetapan perolehan hasil suara pilkada sehingga KPU Kabupaten Bandung tidak mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pilkada pada papan pengumuman terhadap hal ini, Maruara berpandangan MK harus mengikuti peraturan yang kekuatan hukumnya lebih tinggi selanjutnya, terhadap visi, misi, program kampanye dan keuntungan yang dijanjikan dari Kartu Tani Kartu Wira Usaha dan Kartu Guru Ngaji menurutnya, hal ini termasuk sebagai pelanggaran terstruktur sistematis dan masif Maruara juga mengatakan sikap bahwa seluruh yang tidak menindak lanjuti perusulan itu harus dinilai MK berdasar parameter konstitusi karena kendak rakyat tidak boleh dipengaruhi iming-iming tertentu Makamah juga mendengar keterangan ahli pemilu yang diajukan KPU Kabupaten Bandung, Titi Anggereni serta Feri Kurnia Rizkyansyah, ahli ilmu politik yang diajukan pasangan calon dadang supriyatna, Sarul Gunawan pihak terkait dalam perkara ini Keduanya berpandangan visi, misi, program tidak termasuk sebagai politik uang karena politik uang harus ada wujud transaksi pertukaran uang dengan komitmen memberikan suara Menurut ahli, visi dan misi program yang menyebutkan angka tertentu dibenarkan jika itu ditujukan kepada publik dan tidak pada kelompok atau individu tertentu Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!